Mas John kok nggak ngantar keko ya pih? Orang dibilang udah bubar Ih papi sehujun mulu sih pih Bukannya sehujun nih tapi kenyataannya begitu Kenyataan apa? Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau makan ya disini ya? Makan dong, masih banyak yang ngangget-ngget Mau makan kan? Punten-punten ini teh Saya teh lagi nggak mau makan Saya teh lagi nyari mas Jono Ngapain ya si Jono? Mau minta antar Kalo jam segini mas Jon itu lagi nganterin keko, betul kan bih? Nggak betul nih salah, orang si Jono udah bubar sama keko Kok udah bubar? Dan mas Jon kan belum jadian sama keko Ya makanya itu Orang si keko ini kayaknya udah iltil nih sama Jono Ilang piling Papi, papi itu nggak boleh sehujun sama orang nggak baik Bukannya sehujun nih tapi emang kayak gitu Orang kemarin sama Joni, si Jono di shweking sama keko Itu kan kemarin, nah belum tentukan hari ini tuh Mami kenapa jadi belain Jono mulu sih? Abis papinya begitu Aduh Aduh Tolong anterin saya pulang. Oh Allah. Yaudah ayo. Aduh iya. Ayo naik pak. Iya iya iya. Eh tunggu pak. Aku lapin dulu biar mesin. Iya iya iya. Soalnya yang naikkan pak air di. Iya iya iya. Pak, kalau dilapin dulu kayaknya lama deh ngambil air. Aduh mas Jo. Nih keburu keluar juga deh nih. Iya leh terus jani gimana? Alhamdulillah. Iya lah kan ibu udah bilang toh gak apa-apa. Udah kamu gak usah ngawatirin ibu leh. Kamu temenin jani aja dulu ya. Mas Jo leh. Iya iya ibu Rahma. Ibu Murni udah coba cuka apel belum? Cuka apel buat apa ya bu? Bu, buat ngobatin sakit gigi. Emangnya bisa? Kata Karina sih bisa buat ngobatin sakit gigi. Bu, ibu manggil Karin. Biasa sayang ibu lagi telepon lagi telepon. Ah maaf maaf. Eh menurut saya sih cobain deh. Iya ibu belinya dimana ya? Di warung ada. Nah itu dia tuh belinya dimana ya? Saya juga gak tahu tuh beli dimana. Kayaknya kalau di warung gak ada deh. Oh ya sudah kalau gitu nanti saya coba minta tolong sama Pur aja. Mas Jo, terima kasih ya. Tapi nanti saya bayar. Saya harus ke belakang dulu soalnya. Udah gak usah Pak Sofyan aku ikhlas nolong. Alhamdulillah. Ya udah mas Jo, terima kasih. Sama-sama. Pak Sofyan! Apa lagi mas Jo? Helm aku jangan dibawa. Aduh! Nambil di teras aja dah, saya udah gak kuat! Sayang, kayaknya ibu Murni gak tahu deh beli cukup apel dimana. Beli online aja bu, biar bisa langsung dianterin ke rumah. Tapi sih katanya mau nitip mas Pur aja. Yes, tahu gitu ngapain nanya bu? Ya takutnya mas Purnya gak nemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa Pak? Gak tahu nih bu, perut Bapak mules. Jangan-jangan gara-gara makan nasi cicak. Maksudnya? Iya jadi di rice cooker itu tadi ada cicak Pak. Makanya tutupnya dibuka. Nah, tiba-tiba cicaknya ilang. Kayaknya ibu pemakan nasinya deh. Astagfirullah. Ayo Pak, kegamananmu. Tidak mau mandi Pak. Jorok. Ih. Ada apaan sih ribut-ribut Kak? Bapak baru pulang. Oh. Wih. Ini nasi udah mateng. Makan aja. Asik. Akhirnya makan juga. Nasinya belum mateng Kakak. Lagian gak sabar banget sih. Eh Rorong. Baju ibu jangan diinjek. Maaf Bu. Terus Rorong lewatnya gimana dong Bu? Ya lewat mah lewat aja Ron. Yang penting baju ibu jangan diinjek. Ih. Lu udah diinjek Bu. Jadi angkat kakinya. Lah Rorong. Itu kenapa pada ditumpukin? Ibu belum selesai moto. Kalau mau belajar di sini Bu. Susah kalau ada baju. Ya belajarnya jangan di sini Ron. Belajar di kamar kek sono. Ibu kan belum kelar motonya. Di kamar jadi ngantuk Bu. Lah pokoknya belajar di mana kek. Yang penting gak di sini. Ibu mau foto-foto dulu. Belajar aja ribet. Rorong jangan ngomong begitu dong Ron. Ibu kan begini biar kita punya duit. Jadi lu gak makan telur gulung mulu. Ibu Eta. Iya Mbak Keiko. Ada apa Mbak? Ibu Eta. Saya ingin minta pendapat. Pendapat apaan? Saya merasa tidak enak Ibu. Tukan kakak Jono. Karena tidak jenguk dia ketika sakit. Makanya sekarang saya ingin jenguk dia Ibu. Lihat terus. Menurut Ibu Eta. Apa tidak terambat Ibu karena jenguk sekarang? Mbak Keiko. Namanya jenguk orang mah. Mana ada kata terlambat sih. Dari kata sekolah Pak. Jadi tidak apa-apa Ibu. Karena saya jenguk sekarang. Ya gak apa-apa lah Mbak. Kalau mau jenguk ya tinggal jenguk aja. Iya Ibu. Emang Mas Jononya masih sakit? Saya tidak tahu Ibu. Kakak Jono tidak kasih kabar. Waduh. Yaudah. Buruan Gi. Takutnya ntar terlambat. Tadi kata Ibu Eta tidak ada kata turambat. Terlambat yang gue bilang itu maksudnya beda Mbak. Maksudnya apa Ibu Eta? Eh. Udah. Udah. Pokoknya Senoh. Lu berangkat di Buruan. Gue sibuk. Mau moto lagi ya. Nah Brother Jon datang. Pasti mau makan nasi rames kan? Mau kan? Mau kan nasi rames kan? Hehehe. Apaan orang aku ada urusan sama Teddy? Bisa langsung jalan? Ya kalau mau cepet ayo. Eh. Enggak mau makan dulu. Aku lagi diet. Ayo. Bunten-bunten ini mah. Pak Eko. Mbak Yanti. Saya langsung ya. Pih. Mas Jon kok nggak ngantar keko ya Pih? Orang dibilang udah bubar. Ih Papi sehujun mulu sih Pih. Bukannya seujun nih. Tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Kenyataan apanya? Papi kan belum tau dari Mas Jono nya. Betul? Si Jono kalau ditanya juga paling nggak ngaku. Malah dia gagal melulu. Nggak usah ngomong gitu mulu. Nggak baik. Bukannya doain Mi. Emang kenyataannya begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mami sama Papi kenapa berantem? Tau nih Mami belain si Jono mulu. Bukan belain Mel nih Papinya seujun mulu. Tuh. Kok jadi ngomongin Om Jon sih? Tau ya kenapa jadi kita bahasnya si Jono mulu ya? Oh iya Pih. Itu. Mas Jono belum bayar uang nasi kemarin. Aduh. Mana dia berjalan lagi pantusan. Aduh. Ojek Pak. Bukan Mas. Saya pegawai. Eh bukan. Maksudnya saya nawarin ojek. Ojek mau ojek. Sedihkan kaki aja Mas ke depan. Oh nggak capek. Masang ke depan dong capek sih Mas. Ya emang nggak capek sih. Tapi kan jauh. Eh apa ini bunyi tuh Mas. Angkat dulu. Yoi. Jack. Mas Mur ngapa ketanggerang dah? Ya nggak tau. Mau ketemu bininya kali dia. Ya tapi kan dia udah janji. Mau nganterin catering gue. Ya gimana oh. Ya orang gue nggak tau. Ya orang gue abis nih. Jangan kebanyakan nopi deh. Gua tuman kasih tau doang. Ya udah tunggu bentar. Ayo napain dulu. Terus gimana Jack? Lagi mana napainya? Mas Pur balik kemari jam berapa? Kagak tau Nurul. Ya terus catering gue gimana? Ya mau gue yang nganterin. Lu bisa? Ya gue mah bisa-bisa aja kalo lu mau. Yaudah udah. Gua tungguin ya. Yaudah. Si Rojak? Iya. Kok napainya gitu doang? Ya terus mau gimana? Lu kasih tau dong marbot masjid. Mau ngapain? Kan tadi gua dikasih tau marbotnya namanya Si Rojak. Oh. Jangan o doang kasih tau Si Rojak. Ya ini lagi mau napain Rojak lagi Be. Oke. Yaelah. Pakai jatuh lagi. Apa sih Ui? Ini gue nunggu jalan. Eh jangan sekarang Jack. Belum jadi. Eh terus ngapain lu nelpon? Ini Mbak Ben nyuruh ngasih tau. Katanya marbot masjid ada yang namanya Rojak. Yang bener? Katanya. Masjid dimana? Masjid dimana? Masjid mana Be? Kayak tadi gua udah kasih tau lo. Lupa. Bener kan? Masih muda aja udah pikul lo. Maaf. Udah udah Bapak ngomong sendiri Pak Jack. Oke. Jack. Ya di masjid mana Pak Ji? Masjid ujung Jack. Yaudah makasih deh Pak Ji. Lu ngapain sih Jack nyari si Rojak? Itu ada paket nyasar atas nama Rojak. Lu kacik aja kok orangnya. Ya ini kan mau nyari orangnya dimana. Gimana sih? Enggak lah. Astaga sih. Ngapain sih nelfon-lepon? Aduh. Kamu temennya galak pisang eh. Iya maaf 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 maaf. Ngapain nelfon-lepon? Saya udah nelfon Mang Atang tapi gak diangkat juga. Lihat terus? Anterin saya kesana. Ya lu coba telepon aja dulu. Udah Ojak kan tadi saya udah bilang gak diangkat. Dicoba dulu Tisna sampai siang. Lama mendingan kamu anterin saya sekarang kesana. Ntar siang aja. Sekarang gua gak bisa. Emangnya kenapa? Kamu ada penumpang. Gua mau nyari yang namanya Rojak. Katanya Marbot Masjid. Oh yang punya paket. Iya Tis. Paketnya aman kan? Ya aman atuh. Tapi udah bau. Eh tuh paket jangan lu apa-apain ya? Iya ini juga udah disimpen lagi. Ya kali aja. Lu kan suka gak kepikiran. Tengah. 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 Tengah.